Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto ya kali ini kita akan membahas soal ujian nasional SMP ya tahun 2018 geometrik ya di sini dikatakan garis AB sejajar dengan CD lalu garis CB sejajar dengan ED ya panjang AB nya 20 panjang ED nya 12 lalu ada keterangan lagi bahwa panjang AB ini sama dengan panjang PC ini sama dengan panjang CD ya berarti ini juga 20 segini ini juga 20 ya yang ditanya adalah panjang BF ini F ya F nya di sini ya berarti yang yang ini ya sudah sangat jelas sekali bahwa segitiga ini ABF sebangun dengan segitiga GDE ya ya kita katakan di sini X ya kalau di sini X ini berarti karena segini tadi CD sama dengan AB yaitu 20 berarti ini adalah CG adalah 20 min X saya tulis 20 min X ya kalau ini saya katakan Y panjangnya ya berarti ini karena tadi CB juga sama dengan AB ya 20 berarti ini juga 20 min Y ya sekarang kita bentuk persamaannya 20 ya 20 per Y 20 per Y berarti sama dengan X per 12 ya akan sama dengan lagi ya berarti yang ini ya 20 min X per 20 min Y ya tugas kita sekarang mencari nilai dari Y karena yang ditanya adalah panjang BF ya dari sini kita kita peroleh dari yang ini saja kita peroleh bahwa X kali Y sama dengan 20 kali 12 yaitu 240 lalu sekarang kita hubungkan ini kali ini ya ini dengan ini ya maksud saya bersama ini dengan bersama ini jadi kita kalikan jadi 20 20 X min X kali Y ya sama dengan ini kali ini sama dengan ini kali ini 240 min 12 X ya sekali lagi disini jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan 12 X jadi kita peroleh 32 X dikurang X kali Y kita peroleh dari persamaannya sebelumnya yaitu sama dengan 240 jadi ini dikurang 240 jadi ini dikurang 240 sama dengan 240 jadi jadi 32 X sama dengan 480 ya 480 jadi X nya sama dengan 480 dibagi 32 ya 15 ya 15 X nya udah ketemu sama dengan 15 sekarang sekarang kita tunggu sekarang kita tunggu sekarang kita tunggu oh ya sudah ini kan X kali Y sama dengan 240 berarti 240 ini nilainya kalau X dikali Y atau 15 dikali Y 15 Y berarti Y nya sama dengan 240 dibagi 15 yaitu ya 16 ya pas ya ya jadi panjang BF nya yaitu sama dengan 16 ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe banyak topik-topik penting yang akan kita bahas disini baik itu materi sekolah maupun olimpiade sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya